Ini kan kalau bisa di video, kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu yang cukup tuh. Warahmatullahi 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 Alhamdulillah yang berada di kompak jadi tidak akan saya ulangi. Alhamdulillah yang lagi Assalamualaikum 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 dan kita melakukan, mudah-mudahan beliau bisa dipanjarkan umurnya berkah ibadah kepada Allah SWT dan mudah-mudahan diberkahkan diri krisginya untuk tetap dan terus membimbing kita di jalan yang benar dan yang saya hormati kepada orang-orang pemerintah misalkan ada, tokoh masyarakat mudah-mudahan kita semuanya ada dalam dunia Allah SWT dan sahabat-sahabat pun yang saya cintai dan saya banggakan mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, tentunya berhubungan bahagia dan bisa ada di bahasa kita amin ya Allah, ya Allah, alamin betulnya kita ingin hidup bahagia, betul kan? betul tidak? kita ingin hidup bahagia jangan hanya hidup dunia, mereka di akhirat ingin bahagia, kita malah selalu tidak merasa tidak puas kalau misalkan di dunia bahagia, tentunya di akhirat saya ingin, ingin bahagia maka dari itu sering-seringlah mengunjungi tempat-tempat beribadah tempat-tempat mencari ilmu yang sebenarnya ketika kesempatan kali ini Alhamdulillah kesempatan kali ini teman-teman mau dari hari kemarin sampai hari ini menghadiri tempat yang insya Allah akan menjadi saksi untuk kita masuk ke surga Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah alamin sahabatku sekalian tentunya manusia tolong dengarkannya ini ada sepere yang kita pun ketat di dalam manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu manusia hidup dalam tiga dimensi waktu ada yang tahu? tentu tidak tahu? mari kita cari tahu dan apa itu tiga dimensi waktu tersebut satu dimensi waktu adalah masa lalu masa lalu itu dipopularkan oleh Indonesia ya masa lalu di dalam masa lalu jangan tahu tidak tahu tidak tahu itulah berapa gitu itu hidup dalam tiga waktu tiga dimensi waktu yang pertama masa lalu dan masa sekarang ya masa sekarang tanggungan conclusum dan yang ketiga adalah masa yang akan datang tiga dimensi waktu yang pertama adalah manusia hidup yang pertama masa lalu masaicating jarak yang kedua masa akan datang Tentunya sering kita mendengar bahwasannya orang hebat Orang yang top margot top, orang sejok lah ya Itu dikatakan orang yang mampu tidak paham yang tidak berpengaruh sejarah Orang yang selalu belajar dari masa lalu ya Atau orang yang bisa belajar dari masa lalu Peribahasa mengatakan masa lalu itu adalah kenangan Masa lalu adalah kenangan yang tak pernah terlupakan Sehingga di dalam pun ada buku harian Sama Kenangan kasih bersamamu Tak mungkin terlupakan Tertulis dengan tinta miru Di dalam buku harian Tiap lembar di buku itu Tersimpan kenangan Kita mula bertama bertemu Salah Jika kita berpisah Kurang lebih seperti itu Tadi masa lalu Masa lalu biasanya menjadi kenangan Yang patut kita jadikan motivasi Yang perlu kita jadikan pengajaran Orang yang merupakan sejarah Makanya kata Sukarno Tadi salah ya Bukan Yang mengatakan jas merah itu Sukarno ya Sukarno jas merah Jangan lupakan sejarah Itu kata beliau Lalu apa? Yang kedua Masa sekarang Kenyataan Bukan mimpi tapi masa sekarang Yang wajahnya hingga Itulah masa sekarang Jangan mengatakan masa lalu Kalau misalnya masa lalu gantung Tampang Cantik Eh Kanerok di mata Eh Jirut-jirut Tanu dalam dagang Buat anu Gugelitikan keberadaan Masa lampau Tapi itu masalah lalu Tapi itu tidak kita lihat Masa sekarang Biarpun kita Kedekat kecil Ada orang seperti ini Kedekat kecil Wajahnya itu Ih Imut-imut cengut Ya Kalau misalnya kecil Ada kan? Ada Biasanya kalau misalnya kecil Di kanyanyi atau SD Pak urutnya juga Ih Imut Tapi kalau di saat sekarang Wajahnya itu kelihatan Itu masa sekarang Yang harus kita nikmati Dan kita sepulih Jangan kita memikirkan Iya Allah Bapak-Bapak Berkulis Kemudian Bapak-Bapak Berkulis Bapak-Bapak Masa lima Dengan wajah-wajah ini Yang wajahnya Anak-bapak Semuanya Pak Ustaz Gatanya Berjantik Tampang-tampang Apalagi Kalau misalkan Dengan hatinya juga bersih Dan tampang Amin Ya Allah Amin Itu masa sekarang Dan yang lainnya Yang ketiga adalah Masa Masa yang akan datang Tentunya Orang hebat itu Orang yang mampu Mempelajari Belajar dari masa lalu Untuk diperbaiki Masa sekarang Dan Merencanakan planning Ya Untuk masa yang akan datang Ketua yang hebat Mungkin Tiga dimensi waktu ini Ada kaitannya Dengan Masa 9 Dan kelas 12 Kalau misalkan kelas 12 Sudah tidak ada Yang tidak ada di sini Sudah kepaaf Tapi kelas 9 Masih ada Masih merasakan kan Kelas 9 Sudah tidak memikirkan Bagaimana menaikan kelas Bagaimana penurusan Tapi kelas 9 Memikirkan Areka mana Sakolai Areka win Apa Sakolai Apakah Sakolakan ke sini Kesana Kemarin Di mana Pas memikirkan Seperti itu Kurang lebih ya Saya sotohin Tapi Menurut pengalaman Saya tetap Berat kelas 9 Saya merasakan Alat tersebut Yang kalau misalkan kelas 7 Atau kelas 8 Masih memikirkan Eh Kenaikan kelas Asik Lopadu Pasti Betul Pasti Saudara-saudara Pasti ngasih luar Pasti mikirnya ke sana Kalau misalkan kelas 7 Dan kelas 8 Memikirkan itu Kesenangan Kesenangan Tapi Kalau misalkan kelas 9 Dan kelas 12 Memikirkan itu Kalau misalkan kelas 9 Kalau misalkan kelas 9 Mungkin Sekolah di mana Apakah akan nikah Maksudnya Oke ya Biasanya 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 gitu Apakah akan nikah Atau diperlukan sekolah Atau misalkan Apakah itu Kalau misalkan kelas 12 Sudah memikirkan itu Gajah Bisa cukah nikah Ada Yang sudah gunakan Mungkin dari kelas 8 Ada Dari kelas 10 Ada Jadi ketika lulus nanti Langsung ditinggal Sikat Atau misalkan kelas 12 Ada Ada Jangan salah Jangan salah Ada Jadi kita tidak tahu Planning perencanaan Sahabat-sahabat Teman-teman Yang sudah menginjak Keseberan 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 Ada yang Menikirkan kerja Apakah mau di ESP Apakah mau di kolom Jumbatan Apakah mau Memegang gitar Namain Terus seperti itu Apakah mau Menajutkan Keberduan tinggi Itu masing-masing Masing-masing Apa namanya Imajinasi Atau planningnya Seseorang Tapi mudah-mudahan Yang kita sendiri Dilanjutkan Sekolah Ikan Sate A Amin Mudah-mudahan Biasanya kita Bercalakan sesuatu itu Selalu pikirkan Biaya Padahal Tidak kita sudah mencoba Itu tidak akan susah Apalagi mencari ilmu Allah Allah yang memberitakan Untuk kita Untuk mencari ilmu Bahkan carilah ilmu Sampai keadaan di Cina Seperti itu Itu berita Allah Kalau misalkan Allah yang memberitakan Itu Apa namanya Yang bertanggung Allah Segera kekuatan Yang penting kita Ada usaha Ada keinginan Segala sesuatu Tergantung daripada Niatnya Kalau misalkan Kita niatnya Ingin Belajar Ingin terus Melanjutkan Pendidikan kita Dan jangan sampai Niatnya salah Berada ke sekolah Hanya menghilangkan Kejenuhan Atau hanya melihat Dan ingin Dilihat oleh si bebeknya Itu salah yang besar Kenapa Kita sering Apa namanya Menjadikan Masalah besar Saya niatnya sekolah Tapi kalau tidak Berhasil-berhasil Mungkin tadi Niatnya salah Dari pertamanya Niat si bebek Jadi itu kesalahan Kita Ada niat Misalkan Allah Akan ada jalan Sahabatku sekalian Di dalam Al-Quran pun Dijelaskan Bahwa Misalnya Apa namanya Kegiatan kali ini Dijelaskan di dalam Al-Quran Bahkan sangat Distimewakan Dan memang Apa namanya Hari-hari besar Besal itu sangat banyak Mulai dari Bulan Muharrah Apa itu Kejadian bulan Muharrah Kejadian bulan Muharrah Apa itu Dijelaskannya 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 Nabi Bulan Al-Quran Dijelaskan Kemudian Bulan Al-Quran Awal Apa itu Kalilah Nabi Mau di Nabi Itu bulan Bulannya Sudah ada Kemudian Bulan Sawal Itu apa Sawal Bulan Bagaimana Dijelaskan Bagaimana Bagaimana Dijelaskan Dijelaskan Bagaimana Tentunya saat ini yang kita peringati Isro Nanti besar kita Kita kembali pulang ya Bahwa Di dalam Al-Quran Al-Quran ini Merupakan penopan hidup Betul kan? Betul atau tidak? Apakah surga membaca Al-Quran? Saya tanya Minimal bisa membaca yang dulu lah Membacanya sering Kalau misalkan sebaiknya Kita Isi Apa yang ada dalam Al-Quran tersebut Jadi suka semua yang membaca Al-Quran? Suka? Suka tidak ini? Suka hanya melihat mungkin ya Tapi mudah-mudahan Kita dalam Satu hari satu malam ini Menyempatkan ini untuk membaca Al-Quran Ya kita pembali Di dalam Al-Quran Banyak Al-Quran ini bukan Kitab sejarah Tetapi Al-Quran menceritakan Tentang sejarah-sejarah Ya Yang dimana Dalam Al-Quran menceritakan Apa namanya Banyak sejarah Mulai dari Nabi-Nabi Kemudian sejarah-sejarah Kesabaran-kesabaran Nabi Dan Kegiatan Atau Israq Hari besar ini Pun diceritakan Bahwa di dalam Al-Quran Sudah Bagi Israel ya Sudah Israq Ayat pertama Subhanallah Subhanallah Aswabirabi Layla Minal Masjidil Haram Minal Masjidil Aksad Ya Alladhi Marukna Hawlaw Rinuryahu Min Ayatina Innahu Wasam Disana Dijelaskan Di dalam Al-Quran Kalau misalkan Kita simak Sahabatku sekalian Tolong dengarkan Kalau misalkan Kita simak Ayat Abusro ini ya Ayat pertama ini Buatannya sangat dalam Mari kita simak Satu persatu Satu persatu Atau Satu kata Satu kata Satu kata Dari Cerita Dari Kuntaya Tiga dimensi Tadi Yang saya ceritakan Tentunya Kita harus Mengampir Pelajaran Mengampir Ibrah Telinganya Tolong Tengah Tentunya Dalam Tiga dimensi Ini Kita Hampir Kesimpulan Bahwa Cerita Saya Di sini Cerita Saya Di depan Sahabatku sekalian Ingin Mencintakan Yang bertemakan Mengampir Ibrah Dari Peristiwa Isra Walmi Rajimnya Nabi Besar kita Kita Satu persatu Satu kata Perkata Mulai dari Subhanallah Dikasro Subhanallah 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 Ini Apa namanya Kalimat Ketua Iba Yang dimana Ini Memuatannya Sangat dalam Tidak Semua sejarah Tidak Semua cerita Yang Allah Ceritakan Di dalam Al-Quran Ini berawal Dari kalimat Ketua Iba Tidak Semua Ini merupakan Suatu Keaguman Atau Pemuliaan Peristiwa Islawan Raja Betul kan Tidak Ada Mungkin Peristiwa Diciptakannya Nabi Adam Tidak Dimulai Dari kalimat Utaibah Betul Betul Terlihat Cerita Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Nuh Nabi Hud Yang di Apa namanya Yang Turunkan Bencana Itu tidak Diawali Dengan Kalimat Utaibah Tetapi Keistirahuan Dan Kemuliaannya Bulan Projek Ini Yang menceritakan Peristiwa Islawan Raja Nabi Besar Kita Itu Diawali Kalimat Utaibah Itu Kemuliaan Yang pertama Dari Kalimat Utaibah Ini Apa Namanya Kalimat Yang Apa namanya Ibadah Yang ringan Ibadah Ibadah Yang ringan Tanpa Harus Tahal Tanpa Harus Bersuci Betul Kan Contoh Kecil Kita Bertemu Teman Ucapkan Assalamualaikum Tepun Bukiyo Bisa Terkata Jawa Kalimat Kalimat Harus Tahal Harus Bersuci Tidak Ini Keringanan Dari Peristiwa Islawan Raja Ya Ketika Memulai Pekerjaan Bismillahirrahmanirrahim Ketika Sudah Melaksanakan Kegiatan Ucapkan Alhamdulillah 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 Melihat Teman Kenasibah Kecelakaan Alhamdulillahirrahim 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 Itu kalimat untuk kaibah yang perlu kita menungkap Itu yang pertama Kemudian yang kedua Hikmah dari peristiwa Masih awas teringkat ya Kemudian yang kedua Asro Subhanallah di Asro Asro adalah Subhanallah di Maha Suci Allah Yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam hari Ini yang dijalankan Jadi sebenarnya Yang aktif itu adalah Allah Karena Allah yang memperjalankan Kalau nanti itu pasti Nanti itu yang dijalankan Jadi yang dijalankan terima kereks saja Jadi kalau kita begini Kalau misalkan kita Renungkan Atau kita pikirkan secara Interektualisasi manusia kita Itu tidak akan sampai Dalam waktu satu malam Beliau berjalan dari Masjidil Abah dari Mekan Kemajidil Asro Yang ada di Betul Labdis Dimana ke Betul Labdis? Palestini Itu kalau misalkan Kemudian Lanjut ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Kemudian usaha Apa namanya Di Boma Aras Menerima perintah ibadah sholat Itu kalau misalkan kita terima Dengan logika kita Itu tidak akan masuk Tidak akan sampai Bisa-bisa kita gila Dalam waktu sepempat Sepertiga malam Tentunya Peristiwa ini Kita yang ini Di dalam hati saja Kita Mesapi Menurut kenimanan kita Tentunya Kalau misalkan kita Pikirkan secara logika kita Nabi Nabi Kita itu adalah manusia biasa Sebenarnya Cuma Nabi biasa Yang Allah Merebiasakan Kita pun sama Manusia Kalau misalkan kita Tidak ada izin Atau tidak diberitakan Allah Kemudian kita tidak akan Sampai dengan waktu Yang sesingkat hidup Contoh kecil Suatu hari Saya Berangkat ke Bokor Saya berangkat ke Bokor Mau rapat Saya dari rumah Siap-siap Memakai baju Gagang Kemudian Memakai Jas Yang Pantas Tapi saya lupa Dan saya tidak tahu Bahwa di dalam Sampu saya Ada satu semut Yang ini